Saat hendak parkir, biasanya pengguna mobil matik dengan sigap segera maju dan mundur. Kebiasaan sepele, asal maju-mundur mobil bisa merusak transmisi matik. Agar maju-mundur saat parkir bisa cepat, tuas transmisi antara D dan R cenderung dilakukan secepat mungkin. Disinilah masalah pada transmisi matik bisa terjadi. Sebaiknya dalam menggeser tuas transmisi matik antara D dan R perlu diceda. Dari D mau ke R masuk dulu ke N tunggu sedetik, juga sebaliknya, posisi N berfungsi untuk menetralkan pergerakan gigi di dalam gearbox transmisi. Di sisi lain, posisi R dan D merupakan gigi transmisi yang geraknya berlawanan, maju atau mundur. Untuk itu butuh dijeda agar gerak yang berlawanan antara maju dan mundur dinetralkan dulu. Perpindahan gigi pada transmisi matik mengandalkan komputer yang memiliki jeda. Jika digeser langsung secara cepat ada momen pergerakan gearbox saling berbenturan. Saat berada di D, gigi gearbox berputar untuk memajukan mobil. Ketika langsung digeser ke R tanpa jeda, gerak gearbox yang semula maju dipaksa bergerak mundur secara tiba-tiba. Akan ada benturan pada gigi gearbox yang memicu tekanan berlebih. Gesekan plat kopling yang putarannya berlawanan friksinya jadi lebih besar, dalam kurun waktu tertentu jika sering terjadi bisa menimbulkan potensi kerusakan gearbox seperti kausan plat kopling hingga kerusakan gigi gearbox.